Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang polisi dan warga tewas ditembak orang tak dikenal di Lani Jaya. Di duga jatuh saat bersuah foto, seorang pemuda di Kabupaten Jayapura ditemukan tewas di jurang. Majelis Rakyat Papua Barat serahkan dokumen verifikasi keaslian orang asli Papua paslon gubernur ke KPU. Program makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran mendapat anggapan positif dari guru di berbagai sekolah di kota Jayapura, Papua. Anggota DPRD Papua, Yanni, melihat langsung proses belajar-mengajar di 3 sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri Inpres Dok 9, SD Inpres Pasir 2, dan SD Inpres Bayangkara. Selain melihat proses belajar-mengajar, anggota DPRD ingin mendengar langsung respon guru terhadap program makan siang gratis yang akan dijalankan pemerintah baru mendatang. Para guru dari ketiga sekolah mengapresiasi program makan siang gratis. Prabowo Gibran, karena makan siang gratis di sekolah, sangat dibutuhkan pelajar. Karena kami tahu bahwa anak-anak yang datang ke sekolah itu, ada anak yang sudah makan dari rumah, ada juga tidak makan. Dengan kebutuhan orang tua yang berbeda-beda. Dengan pendapatan orang tua yang beda-beda. Yang siap pasti mereka makan, yang tidak siap pasti mereka datang dengan perut yang kosong, tapi mereka menimba ilmu yang sama di kelas yang sama. Jadi kalau memang ada program Bapak Prabowo untuk sekolah se-Indonesia, untuk makan siang untuk anak-anak sekolah, kami menyambut dengan suka cinta. Terima kasih banyak Bapak, kalau ada program itu kami terima dengan suka cinta. Program makan siang gratis sudah diuji di berbagai wilayah di Jawa dan mendapat respon positif dari pihak sekolah. Anak-anak di Indonesia sebagian besar tidak sarapan, padahal mereka belajar hingga siang hari. Sehingga program makan siang gratis sangat dibutuhkan, apalagi dilihat dari kondisi perekonomian orang tua murid, ada yang tidak mampu. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polres Merauke menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan para anggota, baik yang masih aktif berdinas maupun yang sudah memasuki masa purna tugas. Tim medis Dokes Polres Merauke mendatangi rumah polisi yang sedang terbaring sakit, khususnya mereka yang sudah purna tugas. Seperti Aibtu Hasan Subagyo yang baru saja memasuki purna tugas. Ia sehari-hari tinggal di asrama Polres Merauke dan sudah beberapa kali berobat, namun tidak sembuh. Menurut saya pribadi ya kegiatan ini sangat-sangat baik ya untuk menjadikan ingat mungkin kepada para alumni atau mantan-mantan gitu ya. Kita merasa sangat dihormati sekali. Jadi saya apresiasi sekali untuk kegiatan seperti ini. Karena kita ini macam menjadi semangat gitu. Walaupun sudah penasin tapi rasa semangat. Jadi adik-adik generasi kita masih ingat kita gitu. Kegiatan pengobatan terhadap anggota polisi yang sakit ini merupakan bagian dari rangkaian hutsat lantas Polres Merauke dengan membantu anggota polisi yang sakit. Selain kegiatan pengobatan ke rumah-rumah polisi, Polres Merauke juga memberikan rujukan kepada anggota kerumah sakit jika penyakitnya sulit disembuhkan dan membutuhkan penanganan yang serius. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, tahun ini berlangsung meriah. Momen hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, markas Lantamal 11 Merauke sengaja dibuka untuk umum. Pangkalan TNI Angkatan Laut ramai dengan warga yang ingin melihat dari dekat kinerja TNI. Warga juga menerima sembako dari TNI. Bisi Anda masuk ke aslam Angkatan Laut ini untuk kegiatan ini? Kami sebagai masyarakat cukup senang bisa membawar dengan personel-personel Angkatan Laut dengan ikut menyukseskan lomba-lomba olahraga-olahraga yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Ikut lomba apa, Pia? Ikut lomba apa? Anak-anak kita bawa ikut lomba lari karung aja. Dapat juara berapa, Pak? Ya, dapat juara si buran-si buran. Lantamal 11 merupakan momentum penting untuk menjalin tali siratu rahmi antara TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 11 Merauke dengan masyarakat sekitar. Terjalinnya siratu rahmi ini merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas dan peranan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Warga diminta terus menjaga keamanan dan kedamaian di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.